Pemisah DPRD Provinsi Banten berencana akan memanggil Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi terkait dengan tawaran pengunduran diri karyawan PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatu olahraga ini menawarkan kepada 1.600 orang karyawannya untuk mengundurkan diri. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrova berencana akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi di Senakertrans Provinsi Banten guna membahas tawaran perusahaan sepatu di PT Nikomas Gemilang kepada 1.600 karyawannya untuk mengundurkan diri. Pemanggilan akan dilakukan pada hari Selasa 17 Januari 2023. Menurutnya, pemutusan hubungan kerja haruslah menjadi opsi terakhir dalam memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak di Senakertrans untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak perusahaan terkait. Kalau memang itu pilihan terakhir tidak ada opsi lain, selain daripada pemutusan hubungan kerja, maka kami menghimbau supaya ada pendampingan kepada masyarakat Banten yang terdampak hal tersebut. Pendampingan dalam hal ini adalah supaya hak-hak tenaga kerja bisa diperoleh sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan yang bisa dilakukan adalah bagaimana misalnya setelah memperoleh hak-hak ketenaga kerjaan tersebut, baik dalam bentuk pesangon atau mengganti upah atau dalam hal lain yang disaratkan oleh undang-undang dalam hal pemutusan hubungan kerja, bagaimana hal itu bisa dimanfaatkan secara produktif. Ketua DPD Federasi SPSI Banten, Arief Johan, meminta kepada pemerintah untuk turut mengawal proses pemutusan hubungan kerja dan memastikan bahwa karyawan yang diminta mengundurkan diri mendapatkan haknya. Karena pemerintah harus turut serta mengawal proses tersebut dan memastikan hak-haknya sesuai dengan undang-undang. Kalau perlu ditambah agar lebih tinggi dari normatif sehingga cukup untuk persiapan pasca tidak bekerjanya kawan-kawan yang melakukan mengundur diri secara sukarela. Yang kedua harapan kami tentunya pemerintah harus memastikan bahwa pasca berhentinya pekerja, berhentinya pekerja kawan-kawan karyawan Bantenik Kemas ini agar jaminan sosial pekerjanya tetap diberikan. Di antaranya jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian BBJS kesehatannya juga harus tetap terjamin agar tidak menimbulkan masalah-masalah sosial baru kepada kawan-kawan pekerjaan PT Nikomas. Sebelumnya, produsen sepatu olahraga yang berlokasi di Serang Banten, PT Nikomas Kemilan, membuka penawaran bagi 1.600 karyawannya untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Hal ini berpotensi menambah juga karyawan yang kehilangan pekerjaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenaga Kerjaan menunjukkan, selama Januari hingga Oktober 2022, jumlah korban PHK telah mencapai 11.626 orang dan 31,85 persen dari Provinsi Banten. Dari Serang, Banten, Wibobosangkala, Media Group Network.